Nikita Mirzani menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Serang pada Senin 14 November 2022. Artis kondang itu didakwa melanggar UU ITE. Selain itu, Nikita Mirzani dicerat pasal berlapis dalam perkaranya. Perdakwa dinilai menjemarkan nama baik Dito Mahendra lewat akun media sosial Instagram pribadi. Unggahan yang diposting Nikita pada 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat dinilai dengan sengaja memiliki muatan pengginaan dan atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nikita Mirzani dicerat dengan dakwaan berlapis pasal 36 JO 27 ayat 3 JO 51 ayat 2 Kemudian pasal 27 ayat 3 JO pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE serta pasal 311 KUHP. Menanggapi dakwaan tersebut, pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bahmid meminta untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!